Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Plendemy Growth Semoga udah untuk kita tumbuh bersama Ke arah yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman Sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita Namanya Peter Alias berita terkini Oh iya, untuk teman-teman Yang belum menyimak pembahasan sebelumnya Ada baiknya untuk membuka dulu video Saya sebelumnya, agar pembahasannya Bisa berkesenamungan Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya Teman-teman, berikut Saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional Yang terjadi di pekan keempat Bulan Maret 2023 Berita pertama adalah berita tentang larangan buka puasa bersama Teman-teman Sekretaris Kabinet Pramono Anung Mengklarifikasi arahan Presiden Joko Widodo Tentang larangan berbuka puasa bersama Arahan tersebut tertuang dalam surat Berkop Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R38 Garis miring Seskap Garis miring DKK Garis miring 03 Garis miring 2023 Tertanggal 21 Maret 2023 Larangan tersebut hanya ditujukan kepada para menko Menteri dan kepala lembaga pemerintah Sedangkan masyarakat diberi kebebasan Untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama Berita kedua adalah berita tentang keterangan Apindo mengenai buruh yang mogok kerja Teman-teman Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi B. Sukamdhani Mengatakan buruh yang melakukan mogok kerja nasional Akan ditindak sesuai hukum yang berlaku Ada penencana mogok kerja ini diungkapkan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal Sebagai penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Haryadi menjelaskan secara hukum tidak ada yang namanya mogok kerja nasional Pasalnya menurut dia mogok kerja hanya bisa dilakukan apabila ada masalah antara perusahaan dan karyawan Namun tidak ada titik temu setelah dilakukan perundingan Berita ketiga adalah berita tentang pelaku UMKM yang terdampak kelarangan thrifting Teman-teman pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang terdampak kelarangan thrifting baju bekas impor bisa mengadu ke pemerintah Mereka bisa mengadu melalui saluran pengaduan yang disediakan kementerian kooperasi Dan usaha kecil dan menengah Untuk pesan teks WhatsApp Pelaku UMKM dapat menghubungi nomor 0811 1451 587 Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki menjelaskan bahwa larangan thrifting baju bekas impor ditujukan untuk membunuh sektor produksi bukan pedagang Berita keempat hal berita tentang tenda pengungsian korban gempa Cianjur Teman-teman warga yang merupakan korban gempa Cianjur di lima kecamatan diterjang banjir badang dan angin kencang Bencana ini telah memporak, porandakan dan menghanyutkan tenda-tenda pengungsian yang mereka tempati Banjir badang disertai angin kencang yang terjadi dua hari berturut-turut Senin 20 Maret 2023 dan Selasa 21 Maret 2023 Tidak hanya menghanyutkan tenda-tenda milik warga Tapi juga harta benda berharga warga di pengungsian hilang tersapur banjir badang Berita terakhir adalah berita tentang skenario PSM Makassar juara BRI Liga 1 Teman-teman PSM Makassar diambang menjadi juara BRI Liga 1 2022-2023 Tim berjuluk Juku Eja ini berpeluang menyabat gelar musim ini pada pekan ke-32 Tanpa memainkan pertandingan dengan tergantung pada hasil lagap Persib Bandung dan Persija Jakarta PSM Makassar saat ini berada di puncak klasemen sementara dengan 69 poin Unggul 13 poin dari Persib di posisi kedua dan 15 poin dari Persija di peringkat ketiga Kedua tim masih memiliki peluang juara namun tak sebesar Juku Eja Nah teman-teman sampai disini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana Tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini Oh iya, untuk teman-teman yang mau sharing, pengetahuan, atau berkomentar setaraan isu ini Boleh langsung tulis di kolom yang tersedia Jangan lupa untuk tetap disclaimer on Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya Sudah bisa dipesan loh Bagi teman-teman yang berminat tulis buku Atau ingin belajar menjadi seorang pendulis buku Bisa tulis pesan di kolom komentar Atau DM saya di Instagram Etona Marienda Jangan lupa follow akun saya juga di TipTipTV Dan blog saya di zonadona.com Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi